Fenomena banyaknya baliho sepanduk dipasang di sepanjang jalan serta foto-foto caleg di media sosial, dinilai KPU Riau masih termasuk bagian sosialisasi. Pasalnya dalam baliho atau sepanduk yang dipasang belum menemukan unsur kapannya, salah satunya tidak menyerukan ajakan untuk memilih patai atau caleg bersangkutan. KPU Riau mengaku telah menerima banyak laporan dan tanggapan masyarakat yang masuk lewat Sekretariat KPU Riau tentang adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan bakal caleg lewat pemasangan baliho atau sepanduk. Namun menurut Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto, belum ditemukan baliho dan sepanduk caleg atau parpol ataupun capres yang dinilai memenuhi unsur kampanye. Berdasarkan pertemuan yang dilakukan bawah seluruh RI dan KPU RI, serta juga diatur oleh peraturan KPU No. 33 tahun 2018, hingga saat ini masa kampanye belum masuk, sehingga setiap baca leg dan parpol dibenarkan untuk melakukan sosialisasi baik lewat media baliho, sepanduk, dan media sosial. Hanya saja setiap pihak harus tetap memperhatikan hal-hal yang memuat unsur kampanye, seperti tidak meminta dukungan secara terang-terangan yang berisi ajakan untuk mencoblos caleg atau partai ataupun capres tertentu. Ya kalau bahasanya menurut saya ya, kalau bahasanya ini mungkin perlu ahli bahasa ya, mohon doa, restu itu kan menurut saya bukan ajakan ya, itu bahasa afirmatif memohon kepada masyarakat semacam apa ya, yaitu sifatnya di hati ya, di hati, di pikiran, mohon doa gitu. Bukan ada bahasa ajakan yuk gunakan hak pilih Anda untuk mencoblos saya, misalnya, atau partai saya gitu. Nah dalam ketentuan itu yang jelas sekali, sepanjang tidak ada ajakan untuk memilih atau mencoblos, dia masuk kategori sosialisasi gitu. Nah ini yang perlu dibedakan antara diksi sosialisasi dan kampanye gitu. Kira-kira poinnya di situ saja sih. Selain karena belum memasuki masa kampanye, KPO Riau menilai hati tersebut dinilai belum masuk bagian dari kampanye, dikarenakan belum adanya peserta tetap dari pemilu 2024, selain dari nama partai politik. Sementara nama caleg atau capres dan cawapres belum ditetapkan, sehingga belum terikat dengan aturan kampanye. Bili Peranata, Teju Sediro, Cirea TV melaporkan.